Pagi ya, anak-anak ibu semua Gimana mudah-mudahan sehat selalu ya Kita selalu berdoa, sehat-sehat selalu Jadi hari ini Kita lanjutkan pembelajarannya Pada blog berikutnya yaitu Substansi Genetika Silahkan anak-anak ibu buka semua bukunya Minum dan semuanya dipersiapkan Kita belajar Dari hari ini adalah tentang Substansi Genetika Kita Lihat Substansi Genetika Gen itu Unsurnya Substansi Genetika apa-apa saja Dalam genetika Yang menentukan Sifat turunan bagi kita Jadi Dalam bentuk DNA dan lain-lain Kita lanjutkan Nah ini ada beberapa bentuk Rantai Nanti kita bisa uraikan satu persatu KD-nya seperti anak-anak ibu lihat ini Jadi kita bercerita Atau membahas tentang Gen, DNA, kromosom Dan pewarisan sifat Jadi Aplikasinya kita harus bisa melihat Sintesa protein Dan kode genetik Kode genetik Dan perubahannya Kemudian indikatornya itu Bisa membedakan DNA dan RNA Melihat Analisis Gen DNA Melalui literasi Menjelaskan bentuk-bentuk Kromosom Tujuannya Kesemuanya itu Kita dapat melihat Apa sih sebenarnya Perbedaan Anak-anak ibu semua Bisa tahu Apa sih sebenarnya Perbedaan DNA dan RNA Lihat struktur penyusun DNA Kemudian Dapat Membedakan bentuk-bentuk Kromosom Kita kan berbeda-beda Kita lanjutkan Nah ini peta konsepnya Peta konsep dari Substansi gen itu Substansi genetika itu Yang pertama kita pahami DNA dan RNA Kemudian peran DNA itu Dalam sintesa protein Kode-kode genetik Gen itu apa Kromosom itu apa Jadi kalau DNA Strukturnya Replikasinya Kalau RNA sama Kemudian perbedaan DNA dan RNA Kemudian kalau Sintesa proteinnya Ada dua tahapan juga Nanti kita pelajari Transkripsi dan Translasi Kemudian kalau gen Komponen penyusun gen Fungsinya apa Kalau kromosom Bentuknya apa Perbedaan kromosomnya Kromosom seksual Kromosom Autosom Dan seterusnya Itu peta konsepnya Jadi dari peta konsep Kita sudah bisa Menyabarkan nantinya Kita lanjutkan Nah ini DNA Kita berbicara dulu DNA yang paling kecil Jadi deoxyribonukleotacid Yang penyusun Tubuh kita Dengan kode genetik Tertentu Ini kita lihat Dia merupakan Seperti Anak tangga Atau Double helic Jadi double helic Yang disusun Dengan berbagai macam Komponen Kita lanjutkan Nah ini Dalam DNA itu Ada beberapa Komponen penyusunnya Yang pertama itu Gugus pospatnya Jadi ada Gugus pospat Ada gula pentosanya Diikat secara Fosfodiester Kemudian Punya satu Gula pentosa Itu ada gula Gugus gulanya Kemudian Ada basa-basa nitrogen Anak-anak ibu semua Lihat basa nitrogennya Ada dua Ada purin Ada pirimidin Kalau purin Ada cincinnya Berupa Adenin dan guanin Kalau pirimidin Basanya itu Cincinnya Timin dan Sitosin Jadi Adenin Berpasangan Dengan timin A T Kemudian Guanin Berpasangan Dengan Sitosin C G Jadi dia selalu Berpasangan Dalam membentuk Heligandanya Nah Rantainya Terdiri dari dua Jadi kemudian Digabung oleh Basa-basa nitrogen Itu susunan DNA Kita lanjutkan Nah Ini adeninnya Gugus adeninnya Secara kimia Seperti ini Gugus guaninnya Seperti itu Tuh Gugus sitosinnya Seperti itu Digabungkan oleh Rantai Gandanya Jadi Kemudian Double Rantainya Kovalen Kemudian Untuk guanin Dan sitosin Tiga rantai Yang menghubungkan Antara Basa guanin Dan basa Sitosin Oke Nah ini Struktur DNA Kata ibu tadi Jadi Ada gugus pospat Ada heliganda Ada timin Ada adenin Ada ikatan basanya Kemudian ada Gugus gula Yang segi lima Kemudian Yang bulat Gugus pospat Oke Ini DNA itu Di dalam Seperjalanannya Dia Memiliki Replikasi Ada replikasinya Itu Ada Tiga Semi Konservatif Kemudian Konservatif Kemudian Diversif Itu Nanti Perubahannya Sesuai dengan Pengaruh Lingkungannya Jadi DNA Berubah Atau Terreplikasi Kita lanjutkan Ini Contohnya Jadi Ini Sistem Replikasinya Ada Ada yang Membelah dua Itu Semi Konservatif Jadi Separuh Separuh Kemudian Dia berpisah Kemudian Dia Satu Membentuk Sel induk Satu Bergabung Kemudian Ada Namanya Konservatif Terpisah Langsung Sendiri Sendiri Kita Lihat Kemudian Dispersif Itu Terjadi Pemutusan Dan Penggabungan Itu Sebagai Contoh Dari Replikasi Kenapa Dia replikasi Karena Dia pasti Berubah Bermutasi Artinya Kalau Berubah Proteinnya Artinya Sifat Yang Diturunkan Juga Berbeda Misalnya Ibunya Irang Bapaknya Putih Anaknya Kadang-kadang Irang Ada yang Putih Ada yang Dark Brown Ada yang Sawo Mateng Ada yang Agak Keputihan Kuning Langsat Gitu Maksudnya Jadi Dia Mengalami Suatu Perbedaan Sifat Kalau Dia Bereplikasi Oke Ini Replikasi Dibantu Oleh Beberapa Enzim Enzim Ada Helikase Polimerase Dan Ligase Helikase Untuk Membuka Rantai Tadi Rantainya Ganda Double helic Rantainya Ganda Dilepas Dulu Menjadi Rantai Tungga Seperti Itu Kita Lihat Kemudian Ada Polimerase Kemudian Menggabungkan Kemudian Ligase Rantai Tungga Dara Lalu Terbentuk Dari Ligase Nah Seperti Itu Prosesnya Replikasi DNA Dibantu Oleh Tiga Enzim Helikase Polimerase Dan Ligase Oke Kita Lanjutkan Nah Ini Kita Pindah Ke RNA RNA Sifatnya Dengan Tadi Kalau Kita Lihat RNA Punya Gugus Juga Tetapi Dia Perbedaannya Separuh Dari DNA Jadi Rantainya Adalah Ratai Tunggal Jadi Dia Terjadi Sering Terjadi Pelepasan Asam Amino Jadi Terdapat Dalam inti Senukleo Fungsinya Membawa Kode Genetik Kalau Untuk RNA RNA Duta Dan Sebagainya Kemudian RNA Pemindahan Atau RNA T Itu Fungsinya Terdapat Disitoplasma Mengikat Asam Amino Kemudian RNA Ribosom Itu Untuk Sintesa Protein Terdapat Di Dalam Ribosom Perbedaannya Dengan RNA Nanti Kita Bisa Lihat Kita Lanjutkan Sifat Sifat RNA Nah Sekarang Struktur RNA Anak-anak Ibu Lihat Sederhana Sekali Struktur RNA Rantainya Rantai Tunggal Jadi Punya Pospat Punya Gula Gungus Gula Kemudian Punya Guanin Atau Adenin Saja Separuh Jadi Dia Punya Rantai Tunggal Sebelah Dari Separuh Dari DNA Jadi Kalau Virus Ada yang Strukturnya RNA Seperti Ini Ada yang Strukturnya Struktur DNA Saja Tapi Tidak Boleh Dua-duanya Kalau Kita Manusia Punya Dua-duanya Ada RNA RNA DNA Untuk Keturunan RNA Untuk Sintesa Protein Kita Lagi Nah Ini Anak Ibu Bisa Lihat Semua Perbedaan Antara DNA Dan RNA Itu Ya Kalau Deoxy Ribonucleid Acid Ribonucleid Acid D2 Kemudian Letaknya Di Nukleus Itu Di Dalam Sitoplasma Di Nukleus Kromosom Mitokondria Kemudian Bentuk Rantainya Rantai Ganda Atau Double Helic Kalau RNA Rantai Pendek Atau Tunggal Kemudian Fungsinya Berkaitan Dengan Penurunan Sifat Sintesa Protein Tapi Kalau RNA Berkaitan Hanya Dengan Sintesa Protein Saja Paham Ya Jadi Kalau Untuk RNA Dua-duanya Kemudian Bahasa Nitrogen Ada Purin Ada Guanin Timin Sitosin Tetapi Pada RNA Timin Diganti Dengan Urasil Anak Lihat Timin Diganti Dengan Urasil Bahasa Yang Lain Sama Kemudian Kalau Kadarnya Dipengaruhi Sintesa Protein Tidak Dipengaruhi Sintesa Protein Kalau DNA Kalau RNA Dipengaruhi Oleh Aktifis Sintesa Protein Perbedaannya Kalau Gulanya Gulanya Itu Adalah Ribosa Yang Kehilang Satu Atomnya Kemudian Kalau RNA Deribosa Atau Gula Pentosa Nah Udah jelas ya Anak-anak Perbedaannya Jelas Sekali Antara DNA Dan RNA Oke Kalau Peranannya Kita lanjutkan Ke Pembentukan RNA Kemudian Tahap-tahap Nya Sama Ada RNA Polimerase Kemudian Ada mRNA RNA Dicetak Di Ribosom Dia Harus Dulu Keluar Dari Ribosom Jadi Untuk DNA Berbeda Dengan RNA Jadi RNA Biasanya Pembawa Pesan DNA Diputus Kalau Dibelah Dua Sudah Langsung Menjadi RNA Baru Terjadi Sintesa Protein Tapi Kalau Dibetuk DNA Dia Tidak Bisa Hanya Bisa Bereplikasi Tadi Kan Kalau Dia Sudah Terputus Rantainya Terbelah Dua Dia Menjadi DNA Baru Dia Melakukan Sintesa Protein Jadi Dari Inti Misalnya Dia Membelah Dulu Membuka Rantai Kemudian Dia Ada Enzim Kemudian Dia Melepaskan Kemudian Dia Meninggalkan Inti Menuju Ke Sitoplasma Sitoplasma Kan Cairan Sudah Menuju Baru Dia Mencari Ribosom Karena Sudah Bentuk RNA Nanti Dia Baru Disana Mencetak Ya Mencetak Pesan Yang Dia Bawa Dari DNA Tadi Baru Nanti Berubahlah Basa-basan Nitrogen Maka Terbentuk RNA Yang Baru Gitu Kita Lanjutkan Ini Proses Jadi Proses Kode Genetik Tahap Translasi Kemudian Dia Berubah Kemudian Dia Mengalami Suatu Bantuan Enzim Enzim Menempel Di ribosom Anak-anak Lihat Jadi Ada Asam Amino Yang Keluar Tugus Urusnya UAG AUG Nanti Nanti Akan Mengalami Suatu Perubahan Oke Nah Ini Juga Satu Proses Apa Namanya Terbentuk Asam Sintesa Protein Oke Kita Lanjutkan Kita Pindah Ke Kode Genetik Kode Genetik Dari Beberapa Asam Amino Hasil Dari Sintesa Protein Nah Itu Kodenya Ini Sudah Merupakan Tabel ALA ALANIN GLN Glutamin Dan Semuanya Ini Sudah Merupakan Ketentuan Oke Nah Jadi Kalau Komponen Komponen Secara Lintas Nanti Anak-anak Bisa Membaca Ulang Sebenarnya Apa Namanya Gen itu Kalau Gen secara Umum Itu adalah Pembawa Sifat Genetik Kemudian Fungsinya Sudah Terlihat Perkembangan Metabolin Dan Menginformasikan Sifat-sifat Untuk Generasi Berikutnya Oke Kita Lanjutkan Nah Ini Tentang Kromosom Sudah Kalau Berkumpul Misalnya Gen Kemudian Dia Membentuk Suatu Kromosom Jadi Ada Di dalam Kromosom Itu Ada Beberapa Bagian Ada Kromosom Yang Homolog Ada Kromosom Yang Tidak Homolog Kalau Gennya Di dalam Kromosom Itu Ada Gennya Isinya Apa Tadi DNA Jadi Ada Gennya Punya Pasangan Pasangannya Itu Dikenal Dengan Alel Kalau Lokus Itu Adalah Apa Tempat Bersatunya Jadi Kromosom Kromosom Homolog Artinya Sama Kalau Alel Berlawanan A besar Alel A kecil Kita bisa Ketemu Berikutnya Kalau Kromosom Kromosom Itu Sebenarnya Adalah Gabungan Dari Isi RNA Isinya Adalah RNA Dan DNA Yang Dikenal Dengan Istilahnya Gen Pembawa Sifat Kromosom Dalam Suatu Sel Tidak Sama Tidak Sama Bentuk Tidak Sama Ukuran Ada Berbeda Semuanya Kromosom Autosom Dengan Kromosom Gonosom Itu Nanti Berbeda Apa Autosom Untuk Pertumbuhan Kromosom Untuk Reproduksi Kita Lanjut Dulu Nah Ini Kromosom 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 Kita Tidak Sama Bentuk Tidak Sama Berbeda Masing Masih Manusia 46 Simpase 48 Kera 48 Artinya Kita Berdekatan Jadi Simpase Kera Sama Manusia Beda Sikit Beda Tipis Tapi Kalau Kita Bedakan Dengan Nyamuk Jauh Sekali Kromosom Kita Berbedanya Dengan Gajah Apalagi Dengan Ayam Kalkun Coba Kalian Lihat Dengan Ikan Mas Juga Berbeda Jadi Kita Kalau Semakin Dekat Kekerabatannya Semakin Dekat Pula Misalnya Ini Gendom Dengan Beras Kan Hampir Dekat Jadi 14 16 Ragi Dengan Jamur 4 2 Dekat Kan Nah Seperti Itu Jadi Misalnya Lagi Cacing Tanah Dengan Bintang Laut Artinya Dekat Kekerabatan Penyusun Tubuhnya Kalkun Biasanya Sama Burung Tikus Sawah Dengan Tikus Rumah Beda Tipis Burung Merpati Dengan Ayam Beda Tipis Juga Kalkun Digabungkan Dengan Katak Beda Lagi Itu Tidak Sama Untuk Semua Makhluk Hidup Yang Yang Paling Sedikit Jamur Di Sana Tapi Kalau Anunya Nyamuk Dan Drosophila Melanogaster Yang Paling Sedikit Ya Oke Drosophila Itu Adalah Lalat Buah Nah Ini Struktur Dari Kromosom Jadi Kromosom Itu Punya Sentromer Punya Dua Lengan Kemudian Disinilah Terjadi Proses Pembelahan Sel Tempat Melekatnya Benang Benang Sepindel Pada Saat Pembelahan Nanti Kita Masuk Kepembelahan Pertemuan Berikutnya Nanti Nah Jumlah Kromosom Itu Berdasarkan Jumlahnya Ada Monosentris Disentris Dan Polisentris Ya Yang Membuat Punya Dua Sentromer Hanya Memiliki Sebuah Sentromer Kalau Poli Artinya Banyak Sentromer Sentromer Itu Pusatnya Ya Nah Kalau Berdasarkan Sentromernya Tadi Akan Menimbulkan Bentuk Ya Maka Bentuk Kromosom Itu Ada Empat Ada Telosentrik Ada Akrosentrik Ada Metasentrik Ada Submetasentrik Kalau Jika Sentromer Teretak Di Tengah Tengah Dibagi Dua Apa Namanya Di Ujung Satu Sentromernya Berdempet Misalnya Seperti Sel Reproduksi Itu Namanya Selotelosentrik Kalau Akrosentrik Sentromernya Ternyata Dekat Ujung Kromosom Metasentrik Membagi Dua Seperti Lengan Submetasentrik Di Tengah Tengah Tapi Lengannya Lebih Panjang Satu Nanti Kita Dengan Gambar Nah Ini Lebih Jelas Anak Anak Ibu Semua Kalau Strukturnya Apa Yang Dimilikinya Ada Satelit Yang Mengatur Di Atasnya Ada Benang Benang Kromonema Isinya Gen DNA RNA Ada Lengan Kromosom Yang Satu Yang Kedua Lengannya Yang Pendek Nah Di Tengah Tengah Ada Sentromer Nah Kemudian Ada Matrix Di Luar Jadi Ada Lokusnya Jadi Pembawa Sifatnya Terdapat Pada Benang Benang Kromonema Di Sana Ada DNA Dan RNA Itu Struktur Nah Kalau Bentuk-bentuknya Tadi Metasentrik Telomernya Di Tengah Apa Sentromernya Di Tengah Lengannya Sama Panjang Akrosentrik Di Tengah Juga Satu Panjang Satu Pendek Nah Kalau Submetasentrik Lebih berbentuk L Jadi Dia Sebenarnya Seperti Pemukul Sokbol Tapi Lurus Kalau Telosentrik Sentromernya Berdempet Dengan Satu Lengan Jadi Dengan Gambar Mungkin Anak Ibu Bisa Melihat Kalau Submetasentrik Nah Kalau Akrosentrik Ini Sebenarnya Boleh Lurus Boleh Berlekuk Tapi Kayak Pemukul Sokbol Itu Sebenarnya Oke Kita Lanjutkan Nah Ini Kromosom Ada Yang Bentuk Bulet Bentuk Cerutu Kan Nah Ada Yang Huruf L Ada Yang Huruf P Ada Bentuk Batang Sokbol Tadi Kata Ibu Berbentuk Pemukul Sokbol Batang Ada Yang Huruf L Ada Yang Huruf P Ada Yang Kromosom Ada Yang Bulet Itu Kromosomnya Berbeda Beda Untuk Makhlu Hidup Berbeda Oke Kita Lanjutkan Ada Istilahnya Autosom Dan Kromosom Autosom Itu Kromosom Tubuh Kalau Manusia Berapa Kromosom Tubuh 46 Autosom Berapa Autosom Dikurang 2 Jadinya 44 Ini kan 2N Dikurang 2 2 Itu Apa Bu 2 Itu Kromosom Seksualnya X Dan Y Kalau Laki XY Kalau Perempuan XX Jadi 44 Ditambah XX Atau XY Gitu Ya Nah Kalau Jantannya XY Kalau Gonosom Itu adalah Kromosom Seksual Tadi Ada X Ada Y Jadi Kromosom Itu Semua Terdiri Dari Autosom Dan Kromosom Seksual Atau Gonosom Dibagi 2 Jadi Kalau Ibu Misalnya 44 A Ditambah Dengan X Dan Y Jadi Wanita X Salah Lagi Masalah Laki Laki X X Jadi Kalau Ibu Kalau Laki Laki X Y Oke Oke Nah Ini Beberapa Kromosom Hewan Ini manusia Tadi 46 Kalau Ayam 22 A Ditambah X Atau 46 Juga Kalau Spermatozoa 22 A Bukan 44 A Kalau 44 A Itu Individu Kalau Spermatozoa Hanya Laki Jadi 22 A Ditambah X Atau 22 A Ditambah Y Jadi Kalau Di depan Sebenarnya Ibu Bisa Mengaplikasikannya Sebenarnya Kalau Kita Tetap Muka Enak Sekali Nah Kalau Misalnya Wanita 46 XX Jadi 22 A Ditambah X Kalau Laki 46 46 XY Jadi 44 44 AA EA Ditambah X XY Nah Seperti itu Kalau Sel telur Bagi 2 22 A Bukan 22 AA Kalau 22 A Artinya 22 Pasang Artinya Separo Kalau Ofum 22 A Ditambah X Artinya 22 Otosom 1 Kromosom X Itu Untuk Ofum Sama 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 Spermatozoa Ada X Ada Y Oke Kita Lanjutkan Jadi Kita Lanjutkan Untuk Pertemuan Berikutnya Nanti Kita Membahas Tentang Pembelahan Sel Gimana Jadi Kromosomnya Gimana Yang Dibahas Jadi Untuk Materi-materi Genetik Itu Ada Apa Tadi Ada Gen Ada DNA Ada RNA Ada Gen Ada Kromosom Sudah tahu Perbedaan Antara RNA Dan DNA Kemudian Sudah tahu Dengan Bentuk-bentuk Kromosom Oke Jadi Mudah-mudahan Anak-anak Mengerti Semua Ibu Cukupan Sekian Nanti Diputar Diulangi Lagi Biar Paham Sepenuhnya Demikian Terima Kasih Ya